Baik, Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalwa terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalih ala sayyidina muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari Nama Allah di Cirebon. Baik, Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini, Buya, saya mau bertanya. Kalau shalat bersamaah di shalat, ya, Buya, kalau di shalat, kita kan tidak boleh sebanyak gerak, ya. Bisa membatalkan shalat. Maaf ya, Buya, saya juga masih belajar. Ada jamaah yang lagi shalat, bahas gerak. Contohnya gini, Buya, ada semut, lewat, imatikan dulu. Pakai ilir lagi. Siapain? Pakai ilir, imatikannya, kan. Ada kibas depannya, ya. Ngambil ilir dulu, terus dimatikan. Itu ya, Buya. Terus dia juga suka mendahului saja, ini apa imam. Imam belum ruku, udah ruku, gitu. Sudah sujud, sudah sujud. Gimana ya, Buya, cara menegurnya? Kalau mau ditegur itu takut, nggak shalat lagi. Gimana ya, Buya? Baya tidak menyakitkan hatinya, gitu, cara menegurnya, cara memberitahunya, gitu, ya, Buya. Mohon penjelasannya, ya, Buya. Baik. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan yang membatalkan di dalam shalat adalah tiga gerakan berturut-turut dari anggota besar. Lengan, jari kecil. Lengan, leher, tiga kali, klok, 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 batal nanti tiga kali berturut-turut. Nah, yaitu kaki, itu anggota besar. Baik. Memang betul yang Ibu sampaikan, membatalkan puasa, walaikum, bawa apa tadi? Kipas sampai gini-gini, ya. Nanti bisa batal sampai tiga kali. Cuman bermasalahnya, kalau itu adalah orang awam, jangan buru-buru. Jadi, kalau ada orang awam, shalatnya salah itu, yang salah adalah ustadznya. Mungkin jarang ustadz yang masuk kampung-kampung yang ngajar, ya. Jadi, supaya tidak, jangan fokus kita kepada umat dulu, ki ustadznya dulu dong, ustadznya mungkin ini sekaligus kami menggugah. Dan kejadian seperti yang ditanyakan, itu banyak kejadian di kampung-kampung, ada orang shalatnya salah, karena tidak ada yang mengajari. Maka, yang salah ustadznya. Ustadznya tidak banyak terjun ke kampung, mengajari mereka. Satu. Kedua, kalaupun Anda harus mengingatkannya, betul, Ibu ini baik hati, tidak ingin menyakiti hatinya. Jadi, kalau mengingatkan Ibu, jangan waktu dia melakukan kesalahan. Mungkin lagi duduk, tidak waktu shalat. Lagi asik makan dengan Ibu, lagi ngobrol-ngobrol, lagi tidak-tidak. Eh, boleh ya, mohon maaf, ngasih tahu boleh ya. Apa sih? Tidak tahu sih katanya ustadz. Kalau shalat gerak-gerak itu ini. Kisah-kisah batalin shalat katanya, kamu tadi ya. Masa iya? Kalau ternyata dia ke reaksi negatif, diam aja, jangan lanjutkan. Masa iya? Iya, betul. Jangan langsung ngomongin seperti kamu waktu mukul-mukul semut. Nanti tersinggung dia. Gerak-gerak gitu. Oh gitu ya. Biasa saja dia sadar. Kalau ngomong semutin, ya sama, karena kamu gerak-gerak gini. Jadi, yang halus, betul. Jadi, jadi bahasa dalam mengingatkan itu kan ada dua cara yang harus Anda dipatuhi. Pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya, bukan di saat dia salah langsung kita ingatkan. Cari waktu yang tepat. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan Anda. Mungkin dengan surat yang bagus, atau mungkin melalui orang lain yang bakal didengar oleh dia, orang lebih tua, atau siapa, begitu. Kalaupun harus dengan Anda, tentu dengan cara yang baik tadi. Betul yang Anda sampaikan. Jadi, jangan waktu dia melakukan kesalahan, Anda ingatkan, dia akan tersinggung, kalau tidak akan ke masjid lagi. Tapi, kalau waktu di rumah lagi makan barang, makan bakso, makan ini nyantai, ngobrol, bisa masuk ke hatinya, insya Allah. Yang jelas, hati ibu sudah baik, merindukan temannya, sholat, untuk diterima oleh Allah. Allah ada berdiai, Allah makasih, karena dia tidak mengerti. Akan diterima oleh Allah sholatnya, cuma Anda betul punya kewajiban untuk mengingatkan dia, tapi ingat dengan cara yang halus, jangan cambek, dia tambah lari, kata baginda Nabi, karena baginda Nabi sudah mengajarkan, kalau ingin mencari orang adalah yang indah, jangan bikin orang takut. Allahuaklam bisawab.